Terima kasih saudara Anabasi bersama kami di Detak Kepri Malam. Memulai berwirausaha sebagai pekerjaan sampingan, pelaku KML1 ini justru menuai sukses. Setelah ditekuni 13 tahun lamanya, usaha brownies yang dijalankan mampu ladang utama memperbaiki ekonomi keluarga. Tidak tanggung-tanggung, dalam sehari sang punya harus menyiapkan adonan untuk sedikitnya 100 loyang. Berikut laporan reporter Batam TV Putri Yulianti Abidi dan juru kamera Rajin Pasar Ibu, Aisyah Brownies Batam berawal dari usaha sampingan. Hai sahabat UMKM, saat ini saya sudah berada di Puri Agung I, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam untuk melihat bagaimana proses pembuatan brownies di Aisyah Brownies Batam. Seperti apa? Dikuti saya. Tidak banyak yang menyangka, usaha yang digeluti Iksan saat ini bisa menjadi sumber penghasilan utama bagi keluarganya. Untuk sampai seperti sekarang, pada awalnya Iksan hanya menganggapnya sebagai sampingan. Iksan dulunya hanya buruh pabrik, sebuah pekerjaan yang lazim bagi warga di kota industri ini. Meski memiliki penghasilan pasti, namun saat itu Iksan merasa tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Berawal dari situlah, Iksan berinisiatif mencari pekerjaan sampingan. Satu-satunya cara adalah berwirausaha karena tidak terikat waktu dan tempat. Saat membangun usaha sampingan, Iksan pernah mengalami kegagalan. Beragam usaha pernah ia lakoni. Dan akhirnya fokus menekuni pembuatan dan brownies. Seiring berjalanan waktu, usaha brownies yang menggunakan brand Aisyah Brownies Batam ini telah ditekuni Iksan selama 13 tahun. Peran keluarga khususnya istri menjadi penguatnya dalam penjalankan usahanya. Ini sampingan, karena gaji sebagai buruh pabrik tidak mencukupi untuk biaya sekolah anak. Jadi sampingan sebenarnya. Mambil resep dari Youtube, terus coba-coba. Coba-coba, bawa ke tempat kerja. Nanti kasih ke leader. Leader itu bagikan ke anak-anak di land itu. Dibilang enak. Jadi besok pesan lah, pesan, pesan, pesan pada pesan. Nah, dari situlah kita mulainya. Kita dari jajanan pasar dulu. Itu kerjanya cukup ribet. Kerjanya bangun malam. Persiapannya cukup luar biasa itu. Capeknya luar biasa. Itemnya banyak sekali. Brownies inilah yang kerjanya, termasuk kerjanya gampang. Usaha yang dijalani Iksan terus mengalami perkembangan. Jika pada awalnya hanya menjual tiga jenis kue, kini Aisyah Brownies Bottom telah mengeluarkan delapan jenis kue. Di antaranya kek pisang, brownies panggang, brownies kukus, kek pandan, kek ketan hitam, rainbow kek, dan kek buah naga. Dari sejumlah produk tersebut, yang paling diminati masyarakat adalah brownies kukus. panggang, dan kek pisang. Sering saya dapat telpon juga dari orang-orang yang nginap di hotel itu. Ya nggak tahu awalnya dia tahu dari mana, tapi disuruh antar gitu kan. Banyak, karena dari karyawan bank mandiri pekan baru, mereka rombongan datang ke Batam, suruh antar ke hotel tempat mereka nginap. Per hari sekitar 100 kotak. 100 kotak. Iya. Itu rata-rata. Bisa lebih, misalnya di momen-momen Desember, dan Lebaran, itu lumayan. Dalam satu hari, Aisyah Brownies Batam dapat memproduksi 100 kotak brownies. Bahkan dalam momen-momen tertentu, jumlah produksi akan lebih banyak lagi. Kendalanya ya kita di penjualan sih. Kita nggak punya basic sama sekali. Ya kita cuma mengandalkan tadi dari mulut ke mulut. ya di teman itu. Pertama ini, kalau saya rasakan, kalau pakai medsos itu, kita harus standby ya. Harus ada standby yang satu orang, yang di adminnya ya. Kalau medsos itu, misalnya untuk beli satu kotak aja, kadang chattingnya itu panjang. Sementara kita banyak aktivitas lain, pengantaran apa, jadi harus ada yang satu orang yang standby. Kita belum ada. Ya membantu di segi pemasaran tadi lah. Mungkin pelatihan-pelatihan. Terus kalau bisa modal-modal yang ini ya, pinjaman tanpa bunga lah. Kalau bunga ya sama aja. Kita cukup memberatkan. Untuk saat ini, Isan masih merasa terkendala dalam pemasaran produk. Ia ingin hasil produk Aisyah Brownies Batam dapat menjangkau wilayah yang lebih luas lagi. Eksistensi produk Aisyah Brownies Batam mendapat pengakuan dari Ketua Komisi 2 DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin. Menurutnya, produk Aisyah Brownies Batam telah memenuhi standar ekspor. Setidaknya dapat dilihat dari kualitas bahan yang digunakan. Produk yang dihasilkan enak, serta packaging yang bagus. Untuk itu, pemerintah harus memberikan dorongan. Menjawab keluhan Isan, Wahyu akan mulai mengumpulkan pelaku UKM seperti Isan untuk diberikan pelatihan yang disesuaikan dengan usaha yang digeluti. Aisyah Brownies, banyak karyannya, cukup bagus, dan ini sudah layak juga untuk diekspor ke negara tetangga dan juga tentunya ini sebagai oleh-oleh Batam. Kemudian juga, para pelaku UMKM seperti Aisyah Brownies ini memang perlu dibina dan perlu dikembangkan. Dan kami akan terus membina mereka dan mengembangkan mereka serta membantu pemasarannya. Yang seperti ini kan ada beberapa juga ya di Batam. Jadi kami akan kumpulkan mereka, kemudian kami lakukan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan tentunya usaha mereka. Kemudian juga dari situ juga ada mungkin peluang-peluang terkait dengan permodalan dan lain sebagainya. Nah, pemirsa ini dia produk Aisyah Brownies Batam. Nah, tadi kita sudah sama-sama melihat bagaimana proses pembuatan brownies di Aisyah Brownies Batam. Terkadang, tuntutan hidup itu bisa menjadi jalan kesesekesan bagi seseorang yang melakukannya secara yakin dan sungguh-sungguh. Seperti apa yang dilakukan oleh Pak Iksan. Saya Putri Amini, sampai jumpa di UMKM selanjutnya. Terima kasih telah menonton!